Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sahabat malam ini saya ingin mendatangi seorang dukun dan saya mendapatkan informasi ini dari salah satu warga setempat Menurut ceritanya sahabat dukun ini dukun santet dan dia juga menjual jimat Nah jadi makanya masyarakat itu memberi informasi ke saya Mereka mulai resah karena sering kampung mereka itu kedatangan orang asing sahabat Maksudnya orang asing ini orang-orang yang tidak dikenal datangnya itu ke rumah dukun itu Kemudian orang-orang asing ini sering membuat resah gitu sahabat Nah sehingga mungkin warga setempat ini yang memberi informasi ke saya ini mulai tidak nyaman ya Karena kebanyakan datang orang-orang asing atau orang asing ini maksud saya bukan orang luar negeri bukan sahabatnya Orang asing ini orang yang tidak dikenal gitu seperti orang baru lah Nah itu mudah-mudah sahabat Nah mungkin preman bisa jadi ya Karena dukun ini menjual jimat juga ya Jimat kebal juga sahabat Sehingga mungkin ya itu orang-orang baru itu Itu adalah preman-preman yang minta jimat kepada dukun ya Jadi sehingga orang ini memberi informasi ke saya Minta saya untuk menegur si dukun itu ya Agar dia berhenti membuka praktek Santetnya dan pengisian atau menjual jimat kepada preman-preman itu sahabat ya Nah dan untuk para sahabat-sahabat semua mohon doanya Dan untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung di channel Dangrajo Official Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya Untuk kameramen tetap hati-hati waspada Karena kita tidak tahu berapa orang yang kita akan temui ini Sebab kalau menurut informasinya kan sering rame kedatangan orang yang tidak dikenal ya Di lingkungan situ Jadi kita tetap waspada ya Subhanallah 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 Assalamualaikum boleh saya duduk jauh juga tempat kumpen ini sepiki iya karena saya mendengarkan mendapatkan informasi sering rame anak-anak muda yang datang kesini itu tadi sedang apa Aki Aki ini selain menjual jimat dan juga menyantet berarti benar ya karena ada yang memberi informasi ke saya karena Aki ini buka praktek santet dan menjual jimat ini terang-terangan itu boneka buat apa itu ini untuk saya menyantet masukkan semua masuk jadi kalau Aki mau menyantet orang sukma nya ditarik terus dimasukkan ke boneka itu lalu boneka itu diapakan tergantung semua apa pemintaan jadi perjuannya penyakit perut ataupun kepala semuanya itu apa ini Oh pusaka untuk menyantet lalu ini seperti kelapa muda ini terus pisang kembang-kembang ini oh sesajen saya dengar Aki jual jimat juga itu benar kamu mau ya tujuan saya sih bukan mau beli jimat atau apa sih cuma pengen ngobrol-ngobrol aja tepat kalau kamu ngobrol disini tepat kamu bisa kebal oh berarti Aki ini jual jimat khusus kebal kebal tahan bacok tahan bacok berarti benar ya sering banyak orang-orang yang datang ke sini minta jimat kebal ke Aki banyak banyak ya itu itu lagi ya bukti tujuan saya datang ke Aki ini karena saya mendapatkan informasi dari salah satu seseorang mereka ini mulai tidak nyaman dengan keadaan ini ya Aki ini tidak nyaman tidak nyaman dengan kegiatan Aki lah intinya tidak nyaman dengan kegiatan Aki ini karena banyak orang-orang baru yang datang ke sini sehingga orang-orang baru itu terkadang buat resah gitu mereka datang ke sini tidak ada paksaan mereka yang mau ya memang benar kan kalau saya dapat cerita itu banyak orang-orang baru ya seperti preman-preman yang datang ke sini minta jimat ke Aki jimat kebal ya kan Aki jual jimat kebal nah kemudian preman-preman ini anak-anak muda itu bikin resah di daerah sini gitu makanya saya mendapatkan informasi itu sehingga orang yang memberikan informasi ke saya ini ingin saya ini mendatangi Aki agar Aki ini dinasehati sadar karena perbuatan Aki ini tidak baik pada intinya seperti itu tidak ada paksaan di sini tidak ada paksaan ya memang tidak ada paksaan cuman orang jimat yang saya jual tidak terbukti kebal baru ya tapi yang dimaksud ini yang tidak nyaman lagi dengan kehadiran Aki kegiatan Aki ini pemuda yang dari tempat Aki ini sudah mendapatkan jimat atau ilmu kebal dari Aki mereka itu buat onar di daerah sini itu sudah urusan mereka tidak ada urusan saya itu itu menjadi urusan Aki karena Aki ini yang memberikan mereka ilmu kebal jimat kebal urusan saya ngajak Aki ini tobat ya saya ngajak Aki ini tobat dudukin aja saya ya ngajak Aki tobat berhenti menjadi dukun santet berhenti menjadi dukun yang jual-jual jimat kalau kamu kesini mau atau membeli jimat datang ke sini tempatnya saya tidak mau beli jimat itu menurut saya sampah ya sampah itu menurut saya jimat-jimat yang Aki jual itu orang bodoh yang mau beli semua mereka yang terbukti tapi kalau di depan saya enggak ada yang terbukti jadi sekarang saya sudah bicara baik-baik dari tadi teman Aki ini ngeles terus pada intinya saya ngajak Aki ini tobat ya berhenti menjadi dukun santet atau Aki saya buat lumpuh selamanya kamu ya dan santet yang Aki kirimkan malam ini saya kembalikan kepada Aki saya kirimkan kepada kamu silahkan ya saya beri kesempatan siapa nama kamu nama saya dan Rajo di perjalanan semoga di perjalanan ok nah beralami sah Terima kasih. Terima kasih. Ya sudah, saya beri Anda waktu. Keluarkan semua kehilangan laki, serang saya. Tapi nanti giliran saya yang kembalikan semua serangan laki. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. ayo mumpung saya masih memberi aki kesempatan menyerang saya ya ayo ayo mm aan Ayo ilmu-ilmu kebal anda jimat-jimat anda itu keluarkan semua ya saya beri kesempatan untuk anda suraki suraki ya saya bicara baik-baik pada Aki berhenti tobat atau Aki akan menyesal kalau Aki tidak mau tobat Anda penawaran lagi ya saya masih berbaik hati ini ya ya sudah ayo ya berarti anda benar-benar tidak mau tiba-tiba anda subhanallah akibat ulah anda menjual jimat kebal kepada preman sehingga preman-preman itu membuat yang sapersah di daerah sini ya mereka sok jago pulang anda itu sahabat saya tadi lihat boneka Oh Oh ya Oh 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 Bismillahirrahmanirrahim 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 ini Anda Anda mau jual lama pereman-pereman itu sehingga pereman-pereman ini sok jago sudah mendapat jimat dari anda ya sahabat-sahabat semua ini adalah jimat yang sering dia maharkan kepada pereman-pereman itu mau coba tidak Anda lebih baik mati ya sudah kalau memang anda tidak mau bertobat saya akan tetap biarkan anda seperti ini ya kamu sebelum itu saya akan lumpuhkan kaki anda ini ya ini sahabat-sahabat semua kakinya sudah saya lumpuhkan cantiknya sudah saya kembalikan dan sorot aja kameramen subhanallah oke anda itu saya buat lumpuh ya agar anda tidak menjadi lagi dukun-dukun santet seperti ini dan menjadi dukun-dukun yang menjual jimat pada pereman-pereman itu ya semua jimat-jimat yang anda berikan kepada pereman itu mereka ini sok jago sok kuat merasa punya ilmu sehingga mereka semaunya ya akibat ulah anda ini makanya orang mereka yang tidak suka dengan kegiatan aki ini menyuruh saya datang ke sini ya anda akan seperti ini selamanya kalau anda tidak mau bertobat dan anda tadi sudah bilang lebih baik mati dari pada tobat ya sudah ya biar anda habis dimakan semut di sini ya saya akan cabut dulu ilmunya ini sahabat-sahabat Allah Subhanallah Hai Allah 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 anda rasakan itu ya anda nikmati ya saya ajak bicara baik-baik Anda tidak mau saya ajak Anda bertobat Anda tidak mau Dari awal saya datang Saya sudah bicara baik-baik Sopan, lemah-lembut kepada Anda Tapi Anda Malah mengajak saya duel seperti ini Anda nikmati itu Alhamdulillah sahabat-sahabat semua Ini dia dukun Benar Sesuai dengan informasi Jadwal jimat Itu jimat yang banyak sekali itu Itu jimat-jimat yang dia berikan Atau dia jual kepada pereman-pereman Yang membutuhkan Yang mendatangi dia Dan kemudian pereman itu sejago Sekuat karena sudah memiliki ilmu kebal Tapi Kalau di hadapan saya insyaallah Karena doa dari sahabat-sahabat semua Bisa melumpuhkan pereman-pereman itu Dan bisa melumpuhkan dukun-dukun ini Itu dukun sudah saya kembalikan santetnya Dan saya Lumpuhkan kakinya Dia akan seperti itu Selama dia tidak mau bertobat Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Pesan saya buat sahabat-sahabat semua Seperti biasa Saya tidak akan bosan-bosannya Mengingatkan kepada sahabat-sahabat semua Agar sahabat-sahabat semua Tidak datang ke dukun santet Ketika sahabat-sahabat semua Mendapatkan masalah Permasalahan di tempat kerja Permasalahan di persaingan bisnis Permasalahan di luaran Jangan pernah dendam Dan kemudian Ngambil jalan singkat Datang ke dukun santet Itu perbuatan suatu hal yang tidak baik Perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Normal-normal saja Sahabat hidup ini Dekatkan diri kepada Allah Solat lima waktu Amalkan sunnah-sunnahnya Insya Allah Allah akan senantiasa selalu melindungi kita Dan insya Allah Setiap doa-doa kita Insya Allah Allah akan turuti Dikit demi sedikit Walaupun tidak sekaligus Ada juga yang Sekaligus Allah berikan Apapun yang kita minta Tapi semua itu butuh proses Sahabat Tetap amalkan zikir kolbu Agar senantiasa kita selalu Terjaga hati kita Mungkin hanya itu saja Alhamdulillah Dukun sudah kita Musnahkan keilmuannya Dan saya buat lumpuh Kembalikan santetnya Alhamdulillah Herubil Alamin Jadi buat sahabat-sahabat semua Yang belum subscribe Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar sahabat-sahabat semua Tidak ketinggalan video-video saya berikutnya Mungkin video ini Saya tutup dulu Saya akhiri Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap tidak mau bertobat Tidak Tidak Oh ya sudah Kita tinggal anda seperti itu Ayo kameramen Kita tinggal saja Subhanallah Subhanallah Terima kasih telah menonton